Jadwal semifinal Victor Hong Kong Open, hari Sabtu 16 September 2023. Pertandingan semifinal akan dimulai pada pukul 9 pagi untuk sesi pertama, dan dimulai pada pukul 4 sore untuk sesi kedua, serta akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV dan channel Youtube BWF TV. Di partai semifinal pertama, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan peringkat dua dunia, Akane Yamaguchi. Pertandingan ini dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head Akane dengan Gregoria adalah 4.12 untuk keunggulan Akane. Di pertemuan terakhir mereka, Gregoria harus kalah dengan dua game, 16.21 dan 18.21. Di partai kedua, Benyapa Aimsad Nuntakarn Aimsad akan melawan wakil Malaysia, PR Li Tan, Tina Ahmurali Taran. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putri adalah 0.01 untuk keunggulan PR Li Tan, Tina Ahmurali Taran. Di partai ketiga, Go Jinwei dari Malaysia akan melawan pemain China, Zhang Yiman. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua pemain adalah 3.0 untuk keunggulan Go Jinwei. Di partai keempat, Leo Roli Carnando, Daniel Martin akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Li Yang Wang Cilin. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putra adalah 0.00. Di partai kelima, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan menghadapi ganda putri Denmark, Maiken Fruergat, Sarah Tigesen. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putri adalah 0.00. Di partai ke-6, Mohamad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan wakil Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Pertandingan ini dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putra adalah 7.1 untuk keunggulan Ahsan Hendra. Di pertemuan terakhir mereka, Ahsan Hendra berhasil menang dengan stride game. Di partai ke-7, Jonathan Christie akan melawan pemain Malaysia, Eng Seyong. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua pemain adalah 2-1 untuk keunggulan Jonathan Christie. Di pertemuan terakhir mereka, Jonathan Christie harus kalah, dengan skor 20-22 dan 15-21. Di partai ke-8, Go Sun Huat, Lai Sefon Jemi, akan melawan ganda campuran tuan rumah, Tang Chun Man, Seying Sweat. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-6 untuk keunggulan Tang Chun Man, Seying Sweat. Di partai ke-9, Anthony Shinitsuka Ginting akan melawan pemain Jepang, Kenta Nishimoto. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head Ginting dengan Kenta adalah 2-6 untuk keunggulan Ginting. Di pertemuan terakhir mereka, Ginting berhasil menang, dengan skor 21-18 dan 21-17. Di partai ke-10, Go Shinwa Wei Yaksin akan melawan pasangan Jepang Hiroki Midorikawa Natsu Saito. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sampai jumpa di video selanjutnya.